Oke, hanya rilis dua bab, harus menunggu berapa minggu lagi siapa yang tahu. Hem, jadi tetap sabar dan selamat menikmati. Bab 1882 Secara Musuan Yin adalah guru terhormat Yun Che, yang terkenal dan diketahui di seluruh dunia. Selain di waktu insiden Blue Pole Star tahun itu, Musuan Yin mati untuk melindungi Yun Che. Dan bahkan mempertaruhkan konsekuensi dari mengubur seluruh Snow Song Realam. Bagi mereka yang telah menyaksikan adegan ini dengan mata kepala sendiri, sejak saat itu, mungkin sulit untuk berpikir bahwa mereka hanyalah guru dan murid murni. Semua orang di Emperor Cloud City terkejut, tetapi di bawah tekanan berat, tidak ada dari mereka yang mengeluarkan suara aneh. Sekarang, 10 ribu alam surga dan segudang roh di dunia semuanya berada di bawah kaki Yun Che, dan dia dapat memerankan kembali semuanya. Aturan, apalagi hanya tuan dan murid, bahkan jika itu melampaui etika, siapa yang berani berbicara setengah kata tentangnya. Yang dengan respons terbesar tidak diragukan lagi adalah Ice Phoenix Gotsek. Pada masa itu, mereka semua berpartisipasi secara pribadi dan menyaksikan upacara pemagangan Yun Che sebagai murid sekte dengan mata kepala sendiri. Tentu saja, Mu Tan Zi menghela nafas. Pada saat ini, berbagai kelainan pada Musuan Yin saat itu telah menjadi hal yang biasa. Tapi tidak dengan orang di sampingnya. Mu Huan Zi menggertakkan giginya, Yun Che, anak ini, adalah seekor burung. Baiklah Hu BBN Up. Mu Tan Zi menutup mulut Mu Huan Zi erat-erat dengan segenggam telapak tangan erat. Itu Yun Di dan Master Sekte. Apa kamu ingin mati? Pelan Mu Huan Zi membuka tangan Mu Tan Zi? Masih penuh amarah, bukankah dikatakan bahwa Sekte Master Ice Phoenix Got Convering Codex diperbaiki ke puncak? Apakah itu sudah cinta bingsin? Bagaimana bisa? Hmm, Mu Tan Zi melengkungkan bibirnya, mengapa kamu tidak berbicara tentang gadis kecilmu? Mu Huan Zi terdiam. Di Emperor Cloud City, Mu Binyun melirik Elder Sister dengan tenang. Meskipun sekelilingnya sunyi, palpitasi keras dari Realem King di bawah terdengar jelas, tetapi mata Musuan Yin tampak seperti kolam es, dan tidak ada debu es di sekitarnya. Genap termasuk turbulensi sekecil apapun. Baik hidup dan mati telah disilangkan. Antara dia dan Yun Che, sudah ada sesuatu yang tidak dapat menyeberang antara keduanya yang mustahil. Mata dunia tidak lagi memenuhi syarat untuk menyentuh hati dan jiwanya. Suara Kaisar Ki Tian Li berlanjut. Petik 2 titik titik titik. Siapkan, pemeliharaan order, di semua empat dewa teritorial Realem tinggi Reng Bintang, Tengah Reng Bintang Realem, Low Reng Bintang Realem untuk mengontrol urutan semua alam. Chang Sitian disegel sebagai panglima pemelihara ketertiban, dan penjaga alam dewa. Empat wilayah dewa memiliki bawahan, wilayah timur berkilau cahaya alam Taisang Raja Suikian Heng, Dewa Naga King wilayah barat Siking Ruo, wilayah selatan Chang Sitian secara bersamaan, wilayah utara Siviyu. Pemelihara ketertiban secara langsung dibawah kendali Kaisar Yun dan Permaisuri, dan tidak dikendalikan oleh siapapun. Setiap Great King Realem-Realem Raja dan urutan pengelola yang mengawasi satu sama lain, dan urutan pengelola dalam urutan terbalik, dan kejahatan itu bertambah satu. Allah Realem naik diam dan turun, dan adanya, badan pemeliharaan order, dan order pemeliharaan person, pasti membuat banyak praktisi yang mendalam. Terutama tinggi rang hati orang-orang berlebihan. Meskipun apa yang diceritakan Kityan Lee hanya beberapa kata pendek, tetapi itu memancar dari lapisan di bawah kaki Kaisar Yun, dan akhirnya meluas ke pemelihara ketertiban alam bintang tingkat rendah. Tidak ada keraguan bahwa setiap sudut alam dewa akan berubah dalam waktu yang sangat singkat. Apakah dikontrol dengan kuat di tangan Kaisar Yun? Kemudian, ada aturan yang diumumkan di tempat. Petik 2. Dark Profound Strength adalah cabang dari Profound Strength, dan tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Diskriminasi, pengusiran, atau menyakiti praktisi gelap yang mendalam tidak diperbolehkan. Praktisi gelap yang mendalam juga perlu melepaskan kebencian. Jika menyakiti orang lain tanpa alasan, itu dianggap sebagai kejahatan yang sama. Hati sanubari yang baru saja meregang tiba-tiba menjadi rileks karena aturan yang telah diumumkan kepada dunia ini. Yun Che dihianati oleh tiga domain dan kembali ke wilayah utara. Tidak ada keraguan bahwa yang paling dikhawatirkan dan ditakuti oleh praktisi mendalam tiga domain adalah balas dendam Yun Che dan wilayah Dewa Utara. Terutama yang terakhir, penjara selama satu juta tahun penuh, jaminan simpanan tidak diragukan lagi adalah satu juta tahun kebencian. Sebagai pemenang, Yun Che hanya membutuhkan satu kalimat. Status mereka akan berada di atas tiga alam, sebagai penyerahan paksa, mereka akan diinjak-injak. Seperti penindasan mereka terhadap praktisi mendalam di wilayah utara selama jutaan tahun itu. Tetapi Raja Iblis yang kejam benar-benar memberi mereka status yang sama, dan bahkan mengambil inisiatif untuk menekan keinginan mereka untuk melampiaskan kebencian mereka. Kebencian yang terakumulasi selama jutaan tahun tidak dapat dipecahkan, kecuali jika itu untuk memimpin mereka menghancurkannya sekaligus. Sangkar belenggu Iblis yang membalikkan nasib. Selain kegembiraan di hati mereka, mereka tidak bisa tidak merasakan sedikit rasa terima kasih. Sebaliknya, pembentukan pengelola pesanan tiba-tiba menjadi lebih dari yang bisa mereka harapkan. Suara terdengar kembali. Petik 2 titik titik titik. Mendorong perkawinan dari praktisi yang mendalam dan wilayah utara praktisi yang mendalam dalam tiga domain. Jika kedua belah pihak senang, dan orang lain yang mengganggu, itu akan dianggap sebagai kejahatan besar. Roh kayu adalah roh murni dan murni sejak dulu hingga zaman sekarang, dan keberadaannya adalah karunia dewa penciptaan kuno. Berburu roh kayu adalah perbuatan jahat yang tidak bisa ditoleransi oleh dunia. Tidak peduli siapa yang melakukannya, itu adalah kejahatan kematian. Dan membahayakan klan, JL terkecuali jika kaisar ilahi melakukannya, dia juga akan dibunuh. Jika wilayah telah menderita roh kayu, hingga penguasa wilayah, hingga raja kerajaan, itu adalah kejahatan. Suara itu membahana. Larangan wood spirit ini mengejutkan semua orang. Jika kaisar ilahi melakukannya, itu akan dibunuh. Jika Anda melakukan pelanggaran teritorial, realem king akan dimintai pertanggung jawaban. Ini lebih dari keras, ini dalam situasi yang luar biasa kejam. Di masa lalu, alam dewa selalu melarang berburu roh kayu. Tapi, bagaimana nasib klan roh kayu, Yunce telah melihat dengan sangat jelas. Kayu spirit royal family, satu-satunya yang tersisa keturunan, dialin dan dialing. Mantan menyelamatkan hidupnya dan terus menangis dalam hatinya selamanya, sedangkan yang kedua dipermanis poison roh dengan dia sepanjang hidupnya, mengikutinya dari ilahi anak ke jurang, dari jurang ke awan. Dia tidak melebih-lebihkan tentang bagaimana wood spirit raceh kembali, bagaimana dia menyukai tempat berlindung saat itu. Petik 2. Sebagai praktisi yang mendalam dari alam dewa, Anda tidak boleh menggertak alam bawah dengan basis kultivasi dao ilahi. Setiap sekte atau praktisi mendalam yang pergi ke planet alam bintang bawah dari alasan apapun harus melapor ke Departemen Pemeliharaan. Petik 2. Liburn Daoki adalah kaisar baru alam dewa bulan yang terbakar. Lian Wu adalah kaisar baru alam yama, dan dia memerintah yama realem dan yusia semua alam. Gelar Yan Tian Xiao adalah kaisar Moliye Yan, dan dia ditempatkan di Aula Moliye Kaisar Yun Cheng sebagai posisi spiritualnya untuk generasi yang akan datang. Anda akan langsung dilindungi oleh kaisar, dan jika Anda melakukan kejahatan, Anda akan terhindar dari kematian. Agar kaisar, melalui kilim kaisar ilahi kaisar suara, yang ditransmisikan ke telinga empat alam dewa teritorial hidup makhluk satu persatu. Wilayah dewa utara, alam reruntuhan timur, negara dingin timur. Eastern Cold Country pada awalnya adalah negara kecil yang biasa-biasa saja di East Ruins Realem. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan nasionalnya tidak banyak berubah, tetapi statusnya tiba-tiba naik ke tingkat yang mengerikan. Perlahan-lahan, ketika Northrend God Territory sudah bukan siapa-siapa, Ignorance Master pertama kali menginjak Northrend God Territory, dia tinggal sebentar di Eastern Cold Country. Ada lebih banyak rumor, dia cukup beruntung memiliki putri dingin timur Dongfang Hanwei. Sekarang, Neter Ruins Five Realems, dan bahkan hampir semua middle rank dan high rank star realem di sekitarnya, tidak lagi dikenal sebagai Eastern Cold Country oleh siapapun. Terutama dalam beberapa bulan terakhir, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang datang berkunjung secara khusus, banyak di antaranya adalah penguasa dan bahkan tokoh tingkat realem king. Di hadapan negara kecil ini yang bahkan tidak saya pedulikan di masa lalu dan saya belum pernah mendengarnya, mereka semua datang dengan hadiah besar, dan mereka semua memiliki banyak kesopanan. Khusus untuk Dongfang Hanwei, saya dengan rendah hati menundukkan kepala dan tidak berani melihat secara langsung. Ini adalah rasa hormat yang belum pernah terlihat dalam sejarah negara dingin timur, dan bahkan tidak pernah berani dibayangkan. Suara kaisar-kaisar kilin ada di telinga dan gambarnya dipasang di tubuh Yunce. Ketika dekrit kaisar dikeluarkan satu demi satu, langit mulai gelap, dan upacara mengabaikan kaisar, yang mengabaikan ritual tradisional di masa lalu, tampaknya mulai berakhir. Dongfang Hanwei melihat gambar ketinggian, telapak tangan sedikit dekat ke dadanya, mata yang indah seperti air dan kabut, dan itu seperti jarak. Tuan negara dingin timur diam-diam mendekat, dia samar-samar melihat ke samping, dan berkata, Pergi, keluar dari sini, ke wilayah Dewa Selatan. Meski jauh, setidaknya kita harus berani mengambil langkah ini. Saya tidak ingin wilayah Dewa Utara kita akhirnya pergi. Di dalam kandang, putri saya berada di kandang lain. Petik 2. Petik 2. Keheningan yang lama. Permaisuri Iblis, Kaisar Ilahi, Dewi. Bahkan termasuk setinggi sucubus, dan hanya selirnya. Tutup mata, Dongfang Hanwei light. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan, dia tidak berbicara, tetapi tangan batu giok yang dekat dengan dadanya sedikit menegang. Di antara jari seperti batu giok yang sedikit salah, gesper batu giok putih murni terlihat samar-samar. Pada akhirnya, dia tidak mengambil langkah itu. Sejak Yunce meninggalkan Neter Ruins Five Realms, dia tidak pernah menginjakan kaki di East Ruins Realms. Dan tidak pernah datang ke Eastern Cold Country lagi. Setelah bertahun-tahun, Dongfang Hanwei secara alami mewarisi tahta dan menjadi tuan negara dingin timur. Setelah itu, dia bekerja keras dan fokus pada Eastern Cold, dan dengan bantuan Yunce, biarkan Eastern Cold Country pergi dari negara kecil menjadi kekuatan dominan. Tapi dia tidak pernah menikah seumur hidupnya dan tetap sendirian sampai akhir hayatnya. Dan semua orang di Eastern Cold Country tahu bahwa country lord selalu memakai gesper giok putih murni di lehernya. Kualitas batu gioknya biasa saja, dan dia sama sekali tidak layak untuk status tuan negara, tetapi dia tidak pernah meninggalkan tubuhnya, tidak peduli tahun, bulan, dan tempat apa. Bertahun-tahun kemudian, dia meninggal, dan ketika aura terpisah, gesper batu giok juga retak. Hanya ada rambut hitam panjang. Nomor tahun baru, aturan baru, sejarah alam dewa menempatkan raja tak bertuhan sejati pertama. Es dingin mata Yunce menatap dunia yang tegas tetap dalam jiwa dari praktisi yang mendalam di semua dewa dunia, dan ketika memudar proyeksi jauh, upacara ini. Lebih akurat, ketika kaisar mengumumkan tirai, semua orang mulai untuk menemukan bahwa mereka berada di tempat mereka berada. Star realm, sudah ada beberapa pesanan dimensi. Di samping mereka, mungkin ada pelindung ketertiban. Antek Yundi, semua yang ada di bawah kendalinya sudah sampai pada titik seperti apa, tidak ada yang berani berspekulasi. Mereka hanya tahu bahwa mulai hari ini, semua aturan kehidupan baru alam dewa harus diingat. Karena itu akan menjadi prinsip bertahan hidup yang paling dasar. Sebenarnya, Yunce tidak tahu di mana, antek, itu berada. Semuanya dimanipulasi oleh Chi Wu Yao. Meskipun Chi Wu Yao memiliki kemampuan untuk mencapai langit, mustahil telah sepenuhnya mengendalikan semua alam bintang dari tiga wilayah dewa dalam jaringan besar hanya dalam enam bulan. Namun, penampilan, secara tidak sengaja, yang terungkap di alam bintang utama sudah cukup untuk memberikan tiga wilayah dewa, yang sudah berada di bawah beban kegelapan, pencegah berat lainnya. Dengan pertumbuhan bertahap dari tim pemelihara pesanan, ketika jaring besar benar-benar terbentuk, alam dewa akan sepenuhnya mengendalikannya di tangan Yunce dan Chi Wu Yao. Untuk Yunce, dia tidak akan pernah membiarkan Blue Pole Star menghadapi bahaya lagi. Adapun Chi Wu Yao, dia tidak akan membiarkan ancaman apapun terhadap keberadaan Yunce. Bahkan jika itu hanya kemungkinan kecil. Itu berarti mulai sekarang, para jenius yang lahir di wilayah dewa Sifang yang cukup bersinar akan jatuh ke mata ajaib Chi Wu Yao. Tidak ada perayaan untuk Yunce upacara konferencing, tapi setelah pihak realem raja kembali, beberapa bintang realem mulai daking amnesti, dan muncul degan baru yang ekstrim, seakan hidup baru itu tidak hanya wilayah dewa utara. Jika satu pihak seperti ini, beraninya star realem lainnya tertinggal. Untuk sementara, tiga wilayah dewa sepuluh ribu alam daking, adegan menjadi lebih dibesar-besarkan, dan momentumnya begitu besar sehingga dunia tidak akan mengetahuinya. Nama keselamatan Yunce telah berulang kali dipuji di setiap alam bintang. Mereka realem raja S yang telah hancur telah menjadi dunia yang penuh dosa di dunia. Kaisar ilahi langit abadi, yang pernah dikagumi oleh banyak sekali roh, telah menjadi pendosa terbesar di alam dewa kontemporer. Bahkan termasuk telah bangga dengan penguasa naga tertinggi di dunia, semua menjadi naga jahat yang disetujui oleh Yundi dan disingkirkan oleh semua alam. Angin dapat menghasilkan perubahan drastis seperti itu dalam waktu yang singkat. Sulit membayangkan sejarah seperti apa yang akan dicatat dalam kronik alam dewa bertahun-tahun kemudian. Ini bukan urusan Yunce. Pada Kaisar Cloud City, ketika sosoknya turun tak tertandingi Kaisar Tinggi terhadap seluruh realem Allah, mata yang dingin selalu melihat ke arah biru bintang kutub. Cepat dan selesaikan, semuanya akhirnya bisa berakhir. Permintaan terakhir dewa jahat, misiku, semua bencana, semua malapetaka, telah berakhir. Tiga hari dari ulang tahun ke-10 ganda Yun Wuxin, juga. Dia harus kembali ke rumah. Bab 1883 Bintang Kutub Biru, Benua Langit Yang Mendalam, Kekaisaran Phoenix Ilahi. Di area terlarang Divine Phoenix di mana tidak ada orang di dekatnya, ada formasi merah besar. Apa yang melonjak dalam formasi adalah api Phoenix yang cukup untuk membakar seluruh Divine Phoenix Empire. Meskipun nyala api diisolasi oleh formasi, itu masih memantulkan langit seperti noda darah. Boom. Feng Yan meledak dalam belitan, diikuti oleh teriakan Phoenix yang keras dan merobek, dan kemudian lautan api pecah, dan api satu terbang jauh. Dengan pemusnahan cepat api tubuhnya, sosok gadis anggun muncul ramping. Di bagian depannya, cahaya Phoenix Fire juga menghilang, menampilkan sosok wanita cantik bakperi fantasi. Her tubuh gaun merah tenggelam, peradangan merah di tangan bersalju juga perlahan menghilang, dan sudut-sudut bibirnya sedikit miring. Satu sudah cukup untuk langsung mengaburkan senyum semua makhluk hidup, baiklah. Wu Xin, karena suasana hati Anda berubah, World Order of the Phoenix memasuki negara itu dalam enam bulan terakhir. Sangat cepat, segera, saya tidak perlu mengajari Anda apapun. Petik 2. Begitu suara itu jatuh, angin yang menyengat tiba-tiba naik. Yun Wu Xin jelas-jelas mendekati kelelahan kekuatan yang mendalam, tetapi cahaya tubuh Phoenix Fire masih menyala dengan keras kepala, Tuan, saya. Dapat melanjutkan. Tersenyum ringan, Feng Suer perlahan berkata, kamu sangat sulit baru-baru ini, apakah kamu ingin pergi ke alam dewa untuk menemukan ayahmu lagi? Tidak, Yun Wu Xin mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya, aku hanya ingin, setelah dia kembali, aku bisa memukulnya lebih keras, semakin sakit semakin baik. Feng Suer menggelengkan kepalanya, posturnya perlahan berubah, dan dia berjalan ke Yun Wu Xin, dan berkata dengan senyum tipis, Wu Xin, ketika kamu melihatnya, kamu pasti terlalu bersemangat untuk mengalahkannya. Bagaimana Anda ingin mengalahkannya? Dengan patuh menunggu dia kembali, jangan terlalu mempermalukan diri sendiri. Lagi pula, lusa akan menjadi ulang tahunmu yang ke-10. Jika Anda secara tidak sengaja melukai diri sendiri, banyak orang akan merasa tertekan. Hah, Yun Wu Xin menundukkan mata yang indah dan menggigit bibir yang berbunga-bunga, dia tidak bisa melihatnya lagi. Apalagi merasa tertekan. Feng Suir. Tuan, kepala kecil Feng Suir terangkat, dan tiba-tiba bertanya dengan lembut, lima tahun yang lalu, dia masih belum kembali. Anda, apakah Anda benar-benar tidak menyalahkannya? Jangan mengeluh. Jawaban yang diterima Yun Wu Xin tanpa keraguan sedikitpun. Dua kata lembut itu hanya berisi kekhawatiran yang mendalam, tetapi bahkan tidak menyalahkan sedikitpun. Tidak sama sekali. Benarkah? Yun Wu Xin bergumam pelan. Sama sekali tidak. Jawaban Feng Suir masih tenang dan lembut, dia berkata perlahan, karena ada satu hal yang saya yakini, bukan untuk mengatakan bahwa itu hanya lima tahun, bahkan seratus tahun, seribu tahun. Dia masih belum kembali, itu hanya mungkin bahwa itu adalah pilihan terakhir. Itu tidak akan meninggalkan kita. Yun Wu Xin terkejut, dan kemudian berbisik, Ibu seperti ini, guru seperti ini. Selama ini tentang ayahmu, kamu. Mengapa kamu begitu bodoh? Feng Suir tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, dia biasa menjebak dirinya sendiri di primordial profound arc untukku. Saat itu, di ranah percobaan Dewa Naga, dia hidup dan mati selangkah demi selangkah dalam beberapa bulan, tapi bahkan jika dia hanya setengah langkah dari kematian, dia tidak mau melepaskannya. Ibumu. Semua keluhan cinta dan benci di dunia memiliki alasannya. Orang macam apa ayahmu, ibumu dan aku tidak tahu lebih baik. Kamu bilang kami bodoh, nyatanya, dalam banyak hal, ayahmu adalah orang paling bodoh di dunia. Itu sebabnya ada begitu banyak wanita yang rela jatuh cinta padanya selama sisa hidupnya. Di antara kata-kata lembut, penglihatan Feng Suir tiba-tiba menjadi kabur, dan sepasang mata phoenix yang indah dengan cepat melayang seperti kabut yang melamun. Tuan, merasakan aura bahwa guru tiba-tiba menjadi sedikit tidak teratur, Yun Wuxin mendonga dengan takjub, apakah Anda? Apakah Anda mengkhawatirkannya lagi? Feng Suir mengulurkan tanpa sadar dan memegangnya di pergelangan tangan Yun Wuxin yang cerah, sepertinya ingin menemukan dukungan sejati dalam kebingungan. Wuxin, ulang tahunmu yang ke-10, kepasti akan menerima hadiah terbaik. Selama itu adalah hadiah dari guru, tidak peduli apa itu, aku akan. Rangan cahaya di telinga adalah seperti mimpi, aura, yang berada di luar kendali, dibesarkan rok merah dari Feng Suir dan disikat itu di pipinya. Pada saat ini, hati dan jiwanya tiba-tiba sangat terkejut, dan tubuhnya hampir kembali ke pikirannya. Formasi phoenix, yang dapat memotong semuanya, namun tidak tahu kapan ada satu sosok lagi di sana. Masih berpakaian putih, dengan rambut hitam seperti malam. Alisnya seperti potongan pedang, tetapi matanya lembut seolah-olah bisa disekresikan langsung ke dalam hati. Sudut mulut adalah bahwa ketika menghadapi dia, selalu seperti itu. Dia selalu suka senyum kecil yang hangat itu. Semuanya seperti memori, persis sama seperti sebelumnya, seolah-olah perbedaannya baru kemarin. Kaki benar-benar menginjak tanah bintang kutub biru, dan Feng Suir dan Yun Wuxin sudah dekat. Meskipun kedatangan saat ini telah diperhatikan jauh berkali-kali di hati bahwa itu bukanlah mimpi, namun agitasi jiwa masih diambang kuat setiap saat di luar kendali. Perlahan, dia mengulurkan tangannya, bibir berbunga-bunga bergerak dengan lembut, Suir, Wuxin. Aku kembali. Suara itu lembut terdengar. Yun Wuxin tercengang, seluruh tubuhnya kaku, tanpa respon apapun. Feng Suir melangkah maju, tetapi berhenti di sana lagi, tangan bersalju menekan bahu gemetar Yun Wuxin dan mendorong dengan lembut. Angin bertiup hangat, mendorong bingung Yun Wuxin ke depan, dan berat menerkam dada Yun Che. Yun Che melipat tangannya dan memeluk Yun Wuxin erat-erat di depan dadanya. Pada saat itu, seolah-olah arus hangat dari seluruh dunia semua rasa sakit dan kekejaman yang dialami selama bertahun-tahun telah dihangatkan menjadi awan asap yang tidak akan lagi menembus jiwa. Satu napas, dua napas. Yun Wuxin tiba-tiba mulai meronta, tangannya terkepal dalam kekacauan, disertai dengan rengekan kacau yang sama di mulutnya. Yun Che melipat tangannya dengan lembut dan tegas, tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak akan melepaskannya dari pelukannya. Akhirnya, Yun Wuxin berjuang dengan kekuatan yang semakin berkurang, tangannya berhenti di pinggang Yun Che, kepala kecil bersandar di dadanya, rengekan kacau berubah menjadi tangisan yang tidak bisa lagi ditekan. Semua emosi yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun dipicu oleh tangisan pahit ini. Dia tidak memiliki jejak kekuatan yang berjuang, dan dia benar-benar merosot di depan dada ayahnya, dan menangis terseduh-seduh. Kekhawatiran, kekhawatiran, ketakutan, keluhan selama lima tahun terakhir, telah berubah menjadi manik-manik kaca-giok kaca yang panik, yang dengan cepat membasahi dada Yun Che. Hari ini Yun Wuxin tidak lagi gadis kembali ke kanak-kanakan itu. Sebagai satu-satunya putri Yun Che dan basis kultivasi dengan Divine Dao, dia tidak diragukan lagi memiliki status tertinggi di Blue Pole Star, dan dia dihormati dan dikagumi oleh banyak sekali roh. Di depan keluarganya, dia lembut dan anggun. Di dunia mata, dia sama sombong dan dinginnya dengan ibunya, membuat orang memandangnya dari kejauhan, karena takut akan sedikit kata-kata kotor di matanya. Di depan ayahnya, dia sepertinya tiba-tiba berubah kembali menjadi gadis yang belum dewasa saat itu, menangis samar. Feng Suer berjalan perlahan, dia menatap wajah Yun Che terus-menerus. Akhirnya, itu jatuh di matanya. Setelah lima tahun, dia tampaknya tidak berubah sedikitpun. Tetapi, suatu ketika matanya seperti malam berbintang yang luas, dalam dan misterius, yang membuatnya penasaran dan sesat. Dan sekarang, matanya, yang masih gelap gulita, seperti lubang hitam tak berujung di langit berbintang. Dengan satu pemikiran, semua jiwa di dunia dapat langsung diserap. Ada rasa sakit yang tajam di hatinya. Dia tidak bisa membayangkan apa yang dialami dalam lima tahun terakhir yang menyebabkan dia berubah begitu drastis dalam waktu sesingkat itu. Tiba-tiba, salah satu tangannya mencengkeram pergelangan tangannya yang indah dengan rat. Dengan mata saling berhadapan, tatapannya lembut dengan rasa bersalah yang mendalam. Suer, tahun-tahun ini. Telah membuatmu khawatir lagi. Feng Suir menggelengkan kepalanya dengan ringan, matanya yang indah berkabut, dan bibir batu giok itu tersenyum, kamu kembali dengan selamat, dan kamu lebih baik dari segalanya di dunia. Kakek, ayah, kami, semuanya sangat baik, petik dua. Hem, Yun Che menjawab dengan sedikit kesulitan, dan kemudian mencoba menyembunyikan vibrato yang menyertainya. Dia mengangkat tangannya, memegang pipi Yun Wuxin dengan satu tangan, menatap wajah cantik Yuyan yang berlinang air mata, dan bergumam pelan, Wuxinku, kamu juga sudah dewasa. Sejak lahir hingga double ten, gadis-gadis akan tumbuh dan berubah menjadi sangat cantik setiap tahun. Itu adalah salah satu keajaiban terindah yang telah diberikan alam kepada dunia. Tapi, dia melewatkan tujuh belas tahun penuh untuk melihatnya. Dan itu selalu terlewatkan, selalu mustahil akan menebusnya. Wajah Yun Wuxin benar-benar menangis, dan bahkan termasuk tubuhnya menangis hampir pelan dan pingsan. Dia jelas memiliki keluhan dan kemarahan, dan dia jelas ingin mengalahkannya dengan kekuatan terbesar ketika dia melihatnya. Tapi, melihat ayahnya yang sudah dekat, memeluknya tidak mau melepaskan, dia tidak punya apa-apa di hatinya kecuali kegembiraan dan tangis. Mungkinkah kamu akan pergi? Genap termasuk di antara bibir akhirnya meluapkan isak tangis. Bukan kemarahan yang dia harapkan terlalu sering, tetapi ketakutan dia pergi lagi. Yun Che perlahan, tetapi menggelengkan kepalanya dengan tegas, tidak, tidak akan pernah lagi, aku janji. Wow, Ki, Yun Wuxin mencoba yang terbaik untuk menghentikan isak tangisnya, jaminanmu selalu tidak dihitung. Hati Yun Che ditusuk, bibirnya bergetar, dan dia menatap mata Yun Wuxin, dan berkata dengan sangat ringan, percayalah padaku lagi, oke. Karena kali ini, tidak ada di dunia ini yang bisa memaksaku untuk meninggalkan kalian. Di atas langit, dua wanita berdiri di kejauhan. Sepertinya apa yang kita datangi ke sini memang agak berlebihan. Chi Wu Yao tersenyum tipis, pada saat reuni, dua orang yang berlebihan akan sedikit tidak menyenangkan. Untuk kunjungan, tinggal di hari ulang tahun Wuxin. Yu Luo, dia menghela nafas, Wuxin kecil itu saat itu kini sudah sangat besar. Dia di dekat Kianye Yinger tidak menanggapi. Mata samping Chi Wu Yao, bukankah seharusnya kamu tiba-tiba tersentuh, kan? Alis Kianye Yinger berkedut, tampaknya baru sadar. Dia dengan dingin berkata, beberapa orang menganggap putri mereka sebagai harta, sementara yang lain dapat meninggalkan mereka seperti sepatu. Sifat manusia benar-benar menarik. Yang lebih menarik adalah aku telah berusaha seumur hidupku untuk menjadi orang seperti Kianye Fantian. Hanya dalam beberapa tahun, saya telah mencoba yang terbaik untuk tetap pada tubuh Yun Che. Kianye Yinger bersenandung lembut, diperkirakan orang-orang di dunia. Termasuk di matamu, mantan, Dewi, ini. Apakah aku hampir menjadi wanita paling aneh di dunia? Tidak. Chi Wu Yao menggelengkan kepalanya, kamu akan selalu menjadi orang seperti Kianye Fantian dalam hal yang mustahil bagi sebagian yang lain. Kianye Yinger. Chi Wu Yao perlahan berkata, Kianye Fantian membunuh ibumu karena kamu memiliki kasih sayang yang mendalam untuk ibumu. Butuh waktu kurang dari seribu tahun untuk menjadi Dewi Kaisar Brahma yang tak tertandingi. Itu juga untuk mendapatkan pengakuan dari Kianye Fantian, dan lebih lagi untuk menyelamatkan hidupnya, dan ditanamkan tanda budak oleh Yun Che. Jelas, ketidakpedulianmu yang tidak berperasaan hanya untuk orang lain. Tetapi Anda peduli dengan orang-orang yang sangat Anda hargai. Yang disebut dunia mudah diubah, tetapi alam sulit diubah. Kepribadian dan filosofi orang bisa tiba-tiba berubah drastis, dan alam, apalagi jangka pendek, bahkan bertahun-tahun, sulit untuk banyak berubah. Oleh karena itu, bahkan jika tidak ada hal lain, mustahil telah benar-benar menjadi pengkhianat seperti Kianye Fantian yang dapat meninggalkan segalanya untuk kepentingan pribadi. Sama seperti Yun Che, dia telah mengalami perubahan yang paling tragis. Meski begitu, sifatnya yang paling mengakar tidak pernah benar-benar berubah. Berbicara tentang ini, senyum Chi Wu Yao tiba-tiba membeku. Dia memikirkan seseorang, seseorang yang masih tidak bisa dia pahami dan lepaskan. Dia adalah satu-satunya yang telah berubah begitu menyeluruh. Beberapa kata yang merasa benar sendiri dalam rangan itu lagi. Kianye Yinger berkata dengan kesal. Chi Wu Yao sedang memikirkan si Akin Yue. Ajukan pertanyaan padamu. Kianye Yinger berkata tiba-tiba. Hah, Chi Wu Yao tampak sedikit bersalah. Kamu bilang, jika anakku lahir, bagaimana jadinya antara aku dan dia? Tanya Kianye Yinger dengan suara, suara agak tidak menentu, sepasang mata emas juga mengaburkan fokus sadar. Chi Wu Yao tersenyum, jika kamu ingin tahu jawabannya, lahirkan saja dia. Meskipun hal-hal yang disayangkan saat itu, setidaknya, Anda dan dia juga memiliki waktu yang tidak terbatas, kesempatan yang tidak terbatas, tidak perlu mengingat sentimental yang boros itu saat ini. Guang-guang melirik Yun Wuxin, yang menangis terseduh-seduh dipelukan ayahnya di bawah. Chi Wu Yao tidak bisa memikirkan, si Akin, yang bahkan ayahnya belum pernah lihat sebelumnya, dan diam-diam menghembuskan napas. Dia hanya berharap hanya di adanmu Suanyin yang tahu tentang ini selamanya. Hah, aku tidak munafik. Kianya Yinger mendengus, merasakan bahwa sosok Chi Wu Yao tiba-tiba menjauh. Dia mengerutkan kening dan berkata, kemana kamu pergi? Planet alam bawah yang sepele ini diciptakan oleh dewa jahat dan kaisar iblis pemukulan surga. Ada banyak warisan dewa sejati di atasnya. Dewa-dewa inilah yang membuat Yun Che selangkah demi selangkah. Untuk keberadaan seperti itu, tentu saja saya harus menggunakan mata saya sendiri, begitu menarik untuk melihat ke setiap sudut planet ini. Suara iblis jauh, dan sosok Chi Wu Yao tidak lagi terlihat. Kianya Yinger tidak mengikutinya, tetapi masih memandang Yun Che dari kejauhan, tidak muncul atau pergi.